Perkembangan situasi di Myanmar, sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung. Hey, 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 hola Indomex, Indomagazines. Nah, Myanmar, Myanmar, negeri seribu pagoda yang kondisi hati rakyatnya saat ini masih pada Amsyong akibat kudeta militer yang tak berkesudahan. Entah sampai kapan, Hak Min pun kurang tahu bos. Silahkan kalian tanya langsung sama Jendral Min Aung Hlaing yang terhormat. Oke, setelah beberapa waktu lalu ASEAN mengadakan KTT atau konferensi tingkat tinggi di Indonesia, demi membahas tentang kondisi Myanmar saat ini. Akhirnya, Panglima Junta Militer Jendral Min Aung Hlaing yang terhormat pun kini telah menyatakan bersedia untuk menghentikan kekerasan di negaranya tersebut. Agar si Martin tak terlalu panen bos. Tapi ternyata, mereka pun juga menyatakan syarat sebelum mau mengikuti saran ASEAN tersebut. Nah, bagaimanakah ceritanya? Dan syarat apakah itu? Setelah ini kita bahas. Kemudian, tahukah kalian bahwa ternyata pada bulan Maret lalu, 6 pekan setelah Junta Militer melancarkan kudeta yang sangat mengamsiongkan Myanmar, Panglima Militer Indonesia yaitu Panglima Teni Haji Cahyanto telah menawarkan kerjasama pembelajaran ke Myanmar tentang bagaimana membangun angkatan bersenjata profesional dalam konteks negara demokrasi. Namun, tahukah kalian bagaimanakah tanggapan Junta Militer setelah itu? Nah, dua topik ini akan jadi pembahasan utama dalam video kita kali ini bos. Yuk, kibas! Ayo kita libas! Mulai dari yang pertama, seperti yang kalian ketahui bahwa ASEAN kemarin telah mengadakan KTT Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang membahas kondisi Myanmar-Nyanmar. Nah, dalam KTT tersebut, disepakatilah 5 konsensus atau 5 roadmap untuk menyelesaikan benang kusut masalah di negeri pagoda emas itu. Isi dari 5 konsensus itu adalah yang pertama, yaitu kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Yang kedua, melakukan dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkementingan untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat. Yang ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Yang keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Center. Dan yang kelima, utusan khusus dan delegasi khusus akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak yang terkait dan termasuklah pastinya bertemu dengan Mama Aung San Suu Kyi yang saat ini sedang ditahan. Nah, setelah KTT ASEAN kemarin, ternyata Tatmadaw pun menyatakan bersedia menghentikan kekerasan di Myanmar, bos, agar si Martin tak terlalu banyak panen. Tapi itu mau mereka lakukan dengan syarat, jika Myanmar sudah kembali ke dalam stabilitas. Wah, bagaimana mau stabil? Bilcoba kalau si Juntanya aja masih dor sana-dor sini, tangkap sana-tangkap sini, grepek sana-grepek sini, ya rabana yang ada, malah para pendemo semakin barbar dan semakin mencak-mencak, ya kan? Nah, selanjutnya pada hari Selasa 27 April 2021 kemarin, Dewan Administrasi Negara Myanmar, sebagaimana Juntanya menyebut dirinya, mengatakan akan mempertimbangkan saran dari KTT ASEAN. Junta Myanmar juga mengatakan bahwa saran negara-negara tetangga akan dipertimbangkan secara positif jika ASEAN akan memfasilitasi implementasi dari lima tahap roadmap junta tersebut. Nah, admin harapkan ASEAN di sini tidak hanya berhenti sampai di sini saja, ya bos, tapi harus ikut ambil andil dalam menerapkan lima konsensus untuk negara Myanmar itu. Ibarat kata, jangan cuma kasih saran doang, tapi tekan, gas, gencet terus sampai mereka benar-benar menerapkan hal-hal tersebut, karena semua demi perdamaian di Myanmar. Dan bahkan setelah itu, isu-isu seperti Rohingya, mungkin ya, mungkin dapat juga langsung diamankan setelah lima konsensus itu berhasil. Ya, ibarat kata, kalau mau damai, jangan tanggung-tanggung ya kan? Kalau udah basah, bagus nyemplung sekalian biar basah semua. Nah, lanjut ke berita selanjutnya, dikutip dari Merdeka.com mewartakan bahwa ternyata, pada bulan Maret lalu, 6 pekan setelah junta militer mengkudeta negaranya sendiri, Panglima Indonesia, yaitu Panglima Teni Hadi Cahyanto, telah menawarkan kerjasama ke Myanmar tentang bagaimana cara membangun angkatan bersenjata profesional, tapi dalam konteks negara demokrasi. Namun ternyata, tawaran Panglima Indonesia ini pun kemudian tak digubris bos. Padahal, beberapa dekade atau puluhan tahun lalu, militer Myanmar pernah mengirimkan para pejabatnya untuk belajar dari Indonesia. Namun sekarang mereka dikatakan tak sudi menerima pelajaran tentang bagaimana menjalani proses transisi dari negara otoritarian menuju negara demokrasi. Karena seperti yang kita ketahui bersama, untuk militer Indonesia sendiri, setelah jatuhnya era Pak D kita, Presiden Soeharto pada tahun 1998, militer Indonesia pun banyak yang langsung meninggalkan ranah politik. Porsinya pun dikurangi dalam politik bos. Dan mestinya, ini juga dilakukan oleh para pejabat junta militer Myanmar. Namun sayang meribu sayang, ternyata junta militer pun tidak melakukan hal ini bos. Yaitu meninggalkan panggung politik di negeri pagoda emas tersebut. Nah, setelah kudeta satu pebuari yang menghancurkan sendi-sendi demokrasi Myanmar, junta militer pun ternyata berpaling. Dari yang sebelumnya belajar dari Indonesia, tapi kemudian mereka menoleh ke Thailand. Sebagai negara yang akan dicontoh. Bahkan 10 hari setelah kudeta, pemimpin senior militer Jenderal Min Aung Hlaing yang terhormat pun juga meminta bantuan untuk mendukung demokrasi dari mantan Jenderal Thailand sesama sang pengkudeta. Yang kini menjadi Perdana Menteri Thailand, yaitu Bapak Prayut Chan Ocha. Bahkan, di saat negara-negara lain mengecam tindakan junta Myanmar, ternyata Thailand lebih memilih untuk menyebut kejadian itu adalah urusan dalam negeri Myanmar dan berbanding terbaliklah dengan Indonesia yang dengan tegas mengkritik tindakan kudeta dan tindakan barbar junta militer kepada masyarakatnya sendiri. Memang, di Indonesia popularitas militer atau TNI sempat merosot setelah Pak Soeharto jatuh dan militer Indonesia pun banyak yang meninggalkan panggung politik kala itu. Tapi itulah sebenarnya sebuah bentuk profesionalitas militer dalam konteks negara demokrasi. Tidak ada keberpihakan mereka dalam politik. Dan hasilnya, sekarang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI adalah nomor satu di Indonesia. Dan pastinya ini akan semakin meningkat, seiring meningkatnya profesionalitas militer Indonesia. Karena jelas, seperti yang kalian lihat saat ini, militer Indonesia tidak berpihak kepada blok manapun bos. Baik itu dengan alasan agama, alasan partai politik, golongan, apalagi alasan ras. Tidak ada. Dan inilah salah satu yang menyebabkan masyarakat bisa sangat percaya dengan militernya sendiri. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar. Dan jangan santui terus. Sampai jumpa di video selanjutnya.